Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Nah, setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai analisa struktur dengan metode join ya, atau dengan metode sambungan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana analisa struktur dilakukan dengan metode pembagian gitu ya. Jadi, dengan metode sambungan gitu ya, atau metode join itu kita efektif gitu dalam menentukan gaya-gaya dalam semua bagian batang, apa, pada semua bagian pada trust gitu ya, semua batang pada trust gitu. Untuk mengetahui bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang yang ada pada trust, maka dengan menggunakan metode sambungan itu lebih efektif. Nah, tapi, kalau gaya yang diinginkan gitu, yang diinginkan untuk diketahui itu tidak semuanya gitu ya. Bila mana gaya hanya dalam satu bagian aja, atau gaya dalam beberapa batang saja yang diinginkan, maka dapat digunakan metode sambungan. Langsung aja kita ke contoh soal mungkin ya. Contohnya begini. Tentukan, jadi ini ada sebuah trust ya, ada sebuah trust atap ya, terdiri dari banyak batang ya, terdiri dari banyak batang, kemudian kita di trust ini diberikan gaya eksternal gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 gaya eksternal, dan 2 tumpuan ya, tumpuan di A dan tumpuan di L. Nah, tumpuan di A karena dia tumpuannya tumpuan pin, maka di sini nanti akan ada 2 reaksi, sedangkan di tumpuan L karena dia tumpuannya tumpuan roll, dia hanya 1 reaksi gitu ya. Nah, kemudian, tapi ini nggak semuanya nih, kita nggak butuh semuanya. Ternyata yang diminta gitu di soal ini adalah gaya-gaya pada bagian FH, GH, dan GI. Jadi, FH yang ini, GH yang ini, dan GI yang ini ya. Jadi, kita akan menggunakan metode pembagian ya. Nah, pertama, itu sama aja seperti pada metode sambungan ya, kita perlakukan dulu keseluruhan trust sebagai sebuah benda tegar ya, sebagai sebuah benda tegar untuk menentukan nilai-nilai pada reaksi ya, nilai-nilai reaksi di A dan di L. Nah, kita gunakan ya. Jadi, di L pasti dia ada sebuah reaksi ya. Reaksi di L itu adalah, tumpuannya adalah tumpuan roll ya. Jadi, dia reaksinya cuma ada 1, yang mana dia arahnya adalah vertikal ke atas, tegak lurus dengan permukaan. Ya, kemudian, ya kita namakan aja dia LY gitu ya. Nah, kemudian, ada reaksi berikutnya adalah di titik A ya. Di titik A, karena tumpuannya adalah tumpuan pasak ya, atau tumpuan pin, maka di situ ada 2 reaksi ya, yaitu reaksi pada sumbu Y ya, dan reaksi pada sumbu X. Oke, nah, kita akan mengetahui, apa, mencari ya, mencari besarnya reaksi di LY. Nah, kenapa nih? Kita mencari besarnya di LY. Karena, yang ditanya di soal tadi, yang di bagian sini ya, yang di bagian sini semua, tadi, yang ditanya di soal itu adalah, FH ya, FH, GH, dan, GI ya. Dia kan ada di bagian kanan nih, maka kita harus tahu besarnya L gitu ya. Jadi, karena yang ditanya di soal adalah bagian sini, maka kita tahu yang di L, karena, kita akan membaginya, nanti di sini ya, kita akan membagi, trust ini di sini gitu. Jadi, kita harus tahu reaksi di L-nya. Reaksi di A-nya, nggak harus kita cari, karena, yang kita cari adalah bagian yang sebelah sini gitu. Nah, untuk mencari reaksi di L ya, seperti biasa ya, kita gunakan sigma moment sama dengan 0, porosnya, katakanlah porosnya di A gitu ya. Porosnya di A, kemudian kita lihat nih, kalau porosnya di A, ada berapa gaya nih, yang menimbulkan putaran ya, di, trust ini gitu ya. Nah, berarti kan semua gaya yang ada selain di A gitu kan ya, berarti yang ini 1 kN, ini 1 kN juga, ini semuanya ya, 1 kN, kemudian ini 5 kN, 5 kN, 5 kN, dan 1 gaya L-Y gitu ya. Nah, gaya yang 1 kN ini, misalkan yang ini ya, dia memberikan kecenderungan putaran pada titik A, itu adalah searah jarum jam, sehingga momennya, dia adalah bernilai negatif. Begitu juga 1 kN yang ini, dan yang ini, dan seterusnya gitu ya, itu semuanya adalah bernilai negatif ya. Bernilai negatif karena, semuanya memberikan kecenderungan itu adalah, searah dengan jarum jam, termasuk yang 5 kN ini. 5 kN ini juga dia memberikan kecenderungan putaran, pada poros A itu negatif. Jadi, semuanya min, min 1 kN yang ini ya, dengan lengan momennya, ingat lengan momen itu adalah jarak yang tegak lurus ya, jadi bukan jarak antara B dengan A, bukan, tapi gaya ini kita perpanjang, sampai pada suatu titik, di mana dia tegak lurus dengan poros, gitu ya, dengan A, maka lengan momennya itu yang ini, yang tegak lurusnya, berarti jarak AC ya, katanya ini 6 panel, 1 panelnya adalah 5 meter ya, jadi kan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 6 ya, berarti satunya itu adalah 5 meter, berarti keseluruhannya adalah 30 meter gitu ya, jadi lengan momen yang 1 kN ini adalah 5 meter, kemudian 5 kN yang ini nih, dia tandanya min juga, kenapa min juga, karena dia tadi ya, dia searah, apa, searah dengan jarum jam, kecenderungan putarannya terhadap poros A, berarti dia juga bernilai negatif, besarnya 5 kN, lengan momennya adalah 5 gitu ya, ini sudah tegak lurus, jadi 5 gitu, kemudian yang 1 kN ini, yang 1 kN ini, dia lengan momennya mana, bukan AD ini lengan momennya, ya ingat ya, lengan momen itu harus yang tegak lurus, jadi kita perpanjang sampai titik sini, ini kan sudah tegak lurus ya, tegak lurus, maka inilah lengan momennya ya, kalau 1 panel itu 5, berarti kalau 2 panel itu lengan momennya adalah 10 meter, nah berikutnya, yang 5 kN ya, yang ini ya, yang di E nih, 5 kN, dia 5 kN, dia negatif juga, karena memberikan kecenderungan putaran pada poros A, yaitu adalah searah jarum jam, jadi dia negatif ya, min 5, nah lengan momennya, dari sini ke sini ya, ini sudah tegak lurus ya, itu adalah 10, dan seterusnya begitu ya, jadi yang 1 kN ini, lengan momennya tetap yang ini ya, bukan yang miring, tapi yang tegak lurus, jadi, yang 1 kN ini, lengan momennya adalah, karena ini 3 panel, jadinya adalah 15 meter, yang 5 kN ini, 5 kN, lengan momennya ya sama ya, 15 meter, yang ini, karena ini 4 panel, jadinya 20 meter, yang 1 kN ini, karena ini 5 panel, jadinya 25 meter, nah yang terakhir itu adalah L, L, L memberikan kecenderungan putaran pada titik A, itu adalah, berlawanan dengan jarum jam, ya, dia berlawanan dengan jarum jam, karena, sorry, ya, karena dia berlawanan dengan jarum jam, maka nilai L ini, lengan momen, apa, sorry, nilai L ini, ini memberikan momen gaya, yang bernilai positif, karena dia memberikan kecenderungan pada trust, untuk berputar, berlawanan dengan jarum jam, berlawanan dengan jarum jam, sehingga dia bernilai positif L, Y, nah, lengan momennya, lengan momennya, jarak dari sini, dari A ke L, ya, kan ini sudah tegak lurus, gayanya sudah tegak lurus, dengan poros, jadi, ini 5, 5, 5, 5, 6 kali, berarti jadinya 30 meter, ya, 1 dikali 5, 5, 5 kali 5, 25, 1 kali 10, 10, 5 kali 10, 50, ya, 1 kali 15, 15, 5 kali 15, 75, 20 kali 1, 20, 1 kali 25, ya 25, ya, kita tulis di sini, seperti itu, nah, min 5 dikurang 25, dikurang 10, dikurang 50, kurang 15, kurang 75, kurang 20, kurang 25, itu jadinya adalah min 225, ya, nah, mungkin yang positif, boleh kita tulis duluan, ya, supaya jadinya, Ly kali 30 meter, dikurang 225, itu adalah, sama dengan, 0, ya, maka yang 225 ini, boleh kita pindahkan ke kanan, sehingga dia jadi bernilai positif, nah, dia bernilai positif, nih, berarti, langsung aja, Ly-nya itu nilainya adalah, dibagi ya, 225 ini dibagi dengan 30, jadinya adalah 225, per 30, dapatlah kita angka 7,5 kilo Newton meter, sorry ya, ini bukan kilo Newton meter, harusnya kilo Newton aja, kan ini meternya udah dicoret, ini meter, ini meter dicoret, ini harusnya kilo Newton, kan ini ngomongin gaya ya, kalau gaya, harusnya dia positif, nah, itu ya, Ly, kita sudah dapat Ly, nah, yang sekali lagi ya, yang dicari di soal, itu adalah, FH ya, FH, GH, dan, GI gitu ya, jadi, caranya bagaimana, caranya adalah, kita memberi sebuah potongan ya, memberi sebuah potongan, seperti ini, sebentar, ya ini, tadi ya, kelewat nih animasinya, gak apa-apa lah, ini reaksinya ya, di titik A itu ada dua, ada AX dan AY, nah, sekarang kita bagi ya, kita bagi si truss ini disini, ya, kita bagi trussnya disini, nah, seperti ini, kita bikin sebuah garis NN, yang membagi dua truss ini ya, nah, kemudian, bagian, jadi gitu ya, potongan NN dilewatkan, pada truss, seperti yang diperlihatkan pada gambar, nah, bagian yang sebelah kanan, sebelah kanan itu artinya adalah potongan yang ini ya, itu kita anggap sebagai sebuah benda bebas, ya, artinya, kita bisa menganggap bahwa dia itu adalah benda yang terpisah dari, truss yang sebelah sini gitu ya, kemudian kita lakukan, seperti biasa ya, sigma M sama dengan 0, dengan memperlakukan dia sebagai sebuah benda tegar gitu ya, kemudian kita bakal mengetahui gaya-gaya yang eksternalnya gitu ya, gaya-gaya eksternal, kenapa gaya-gaya eksternal? karena kan kita sudah potong, kita sudah potong bagian sini dan bagian sini, katakanlah gaya FH ya, gaya FH itu kan gaya internal ya, gaya-gaya yang ada di dalam truss, nah, tapi karena kita potong, ya, jadi yang internal hanyalah yang gaya-gaya pada bagian yang kanan ini, nah, gaya FH itu jadi gaya eksternal, kenapa? karena si titik F ini dan yang lainnya itu adalah di luar dari benda yang kita analisis, ya, dari benda yang kita analisis, jadi gaya FH kalau kita hanya meninjau potongan yang ini saja, itu menjadi gaya eksternal, ya, artinya dengan memperlakukan potongan yang kanan ini sebagai sebuah benda tegar, maka kita bisa mengetahui gaya-gaya eksternal pada benda tegar ini, nah, jadi kita bisa tahu nilai FH, GH, dan GI-nya, ya, karena FH, GH, dan GI itu jadi gaya eksternal sekarang, ya, karena yang kita tinjau cuma yang ini saja, gaya dari luar benda ini terhadap benda ini adalah gaya eksternal, gitu ya, nah, jadi kita ambil ya, kita ambil bagian sini saja, nah, jadinya begini, selain ada gaya eksternal 1 kN ini yang 2, dan gaya eksternal dari tumpuan ya, yang besarnya adalah 7,5, tadi yang sudah kita hitung di awal, nah, FH, GH, dan FGI sekarang jadi gaya eksternal, ya, karena apa? karena yang ditinjau hanya bagian trus yang sebelah sini saja, ya, jadi gaya FFH, FGH, dan FGI, itu semua jadi gaya eksternal, nah, kalau jadi gaya eksternal, berarti kita bisa gunakan prinsip sigma M sama dengan 0, kita anggap bahwa benda ini adalah benda tegar, maka kita bisa mencari nilai masing-masing, ya, contoh kita cari FGI dulu, gitu ya, kita cari FGI dulu, nah, kita menggunakan sebagian, HL dari trus, ya, kemudian, sebagai, dari trus tersebut, sebagai sebuah benda bebas, ya, jadi, bagian ini kita anggap sebuah benda bebas, gitu ya, benda tegar, gitu, kemudian kita bisa mencari nilai dari FGI, ya, nah, yaudah, kita pilih suatu poros, ya, kita gunakan, atau kita aplikasikan, sigma momennya sama dengan 0, kita aplikasikan, kita aplikasikan sigma momennya sama dengan 0, kemudian kita pilih satu poros, kita pilih satu titik poros, di mana, paling banyak gayanya, ya, supaya apa? supaya memudahkan kita, dalam perhitungan, ya, karena gaya-gaya yang ada di poros kan, nggak usah dihitung, ya, jadi kalau di bagian ini, maka kita pilih, yang mudah adalah, titiknya adalah dih, ya, dih kita ambil sebagai poros, berarti gaya yang kita hitung, cukup yang 3 ini aja, ya, jadi kita gunakan, sigma mh sama dengan 0, ya, sigma mh sama dengan 0, artinya, gaya-gaya yang ada di titik h, nggak usah kita hitung, ya, yang ada di poros, itu nggak usah kita hitung, berarti gayanya ada FGI, ada yang 1 kN ini, dan ada yang 7,5 kN, kN ini, ya, nah, misalkan yang 7,5 kN ini, ya, gaya 7,5 kN ini, pada titik h, dia memberikan kecenderungan putaran, berlawanan jarum jam, artinya, dia memberikan momen yang nilainya positif, ya, nah, lengan momennya yang mana? Lengan momennya, jarak dari mana ke mana, nih, bukan jarak dari, titik l ini ke titik h, ya, bukan ya, karena ini gayanya tidak tegak lurus dengan titik h, jadi kita perpanjang, sampai sini, nah, dari sini, ini kan sudah tegak lurus ya, antara gaya dengan poros, berarti, lengan momennya, yang L ini adalah jarak dari titik ini, ke titik h, ya, yang mana itu bakal sama dengan jarak dari titik L ke titik i, ya, yaitu 10 meter, jadi, tadi dia bernilai positif, bernilai positif, besarnya 7,5, lengan momennya adalah, jarak dari sini ke sini, ya, ya, ingat ya, yang namanya lengan momen, pilih jarak yang tegak lurus, ya, pilih jarak yang tegak lurus, antara garis kerja gaya dengan titik poros, jadi, gayanya kita perpanjang, nah, sampai suatu titik, di mana dia tegak lurus dengan poros, maka itulah lengan momennya, ya, lengan momennya berarti yang ini, yaitu 10 meter, nah, kemudian, yang 1 kilo Newton ini, ya, yang 1 kilo Newton ini, memberikan kecenderungan putaran, ya, ini pada titik J, 1 kilo Newton pada titik J ini, memberikan kecenderungan putaran, pada poros H, itu adalah, searah dengan jarum jam, jadi, dia bernilai negatif, ya, jadi, dia bernilai negatif, nah, sekarang lengan momennya berapa, ya, lengan momennya, ingat ya, yang tegak lurus, diperpanjangnya ke belakang, karena porosnya ada di belakang, nih, perpanjang dia di ke belakang, maka jarak ini, jarak ini adalah, lengan momen dari gaya 1 kilo Newton ini, ya, ingat ya, lengan momen adalah jarak yang tegak lurus, ya, jadi, bukan jarak H, J ini bukan, tapi, dia ke belakang, nah, ini yang tegak lurus, nah, yang mana itu pasti sama dengan jarak dari, I ke K, ya, yaitu adalah 5 meter, ya, nah, kemudian, gini, sekarang yang, G, I, ya, F, G, I, nilainya akan kita cari, kan, itu ya, F, G, yang kita cari, nah, lengan momennya, 5,33 ini dapat dari mana, ya, nah, dapat dari mana nih, angka 2 per 3 kali 8 ini, nah, sekarang, eh, tadi kelewat ya, sebenarnya harusnya kita bahas dulu, sekarang gini, ini perbandingan aja, nah, katanya, jarak dari sini ke sini, oh, di sini nggak ada ya, kalau digambar ini ada nggak, oh, tadi diberitahu di soal ya, tadi diberitahu di soal, bahwa, nah, ini dia, jaraknya adalah 8 meter, ya, 8 meter itu jarak dari sini ke sini, ya, jarak dari sini ke sini adalah 8 meter, nah, sekarang, berapakah jarak dari H ke I, ya, nah, sekarang gampangnya begini, berapakah jarak dari J per K ke K, gitu ya, karena dia sebangun, ya, ini segitiga ini, dengan segitiga ini, dengan segitiga ini, dia sebangun, ya, maka, tingginya kita bisa gunakan perbandingan, ya, bisa kita gunakan perbandingan, jadi tinggi J K itu adalah sepertiga dari 8, ya kan, F G itu 8, berarti J K itu tingginya adalah sepertiga dari 8, ya, tahu dari mana? karena panjang J L itu sepertiga dari F L, gitu ya, jadi ini rumusnya, dengan menggunakan kesebandingan, kesebandingan, jadi, karena J L adalah sepertiga dari F L, berarti J K juga sepertiga dari F G, gitu ya, nah, sekarang H L itu adalah 2 per 3, kan ya, 2 per 3 dari F L, berarti, H I itu adalah 2 per 3 dari F G, yang mana F G-nya itu, tingginya adalah 8, jadi H I itu adalah 2 per 3 dari 8, sehingga kita dapat angka 5,33, ya, mudah-mudahan itu dapat dipahami, ya, coba kita balik lagi ke yang tadi, kepanjangan, ya, itu tadi, oke, ini dia, ya, ya, dapatlah kita angka 2 per 3, ya, 2 per 3 dari 8, ya, karena tadi panjang H L itu adalah 2 per 3 dari F L, ya, sehingga H I itu adalah 2 per 3 dari tingginya tadi, F G, ya, 2 per 3 dari 8, jadinya kita dapat angka jarak H I ini adalah 5,33, ya, 2 per 3 dari 8, nah, itu ya, dia berilai negatif sama dengan 0, nah, sekarang 7,5 kali 10, ya, 75, 1 kali 5, ya, 5, ya, 75 dikurang 5, itu ya 70, ya, jadi 70 dikurang F G H, sorry, F G I, ya, maksudnya F G I kali 5,33 sama dengan 0, yang sebelah sini kita pindahkan ke kanan supaya J jadi positif, jadi 70 sama dengan F G H kali 5,33, ya, F G I, sorry, kok F G H terus, nah, F G I-nya berarti ya tinggal dibagi ya, 70 dibagi dengan 5,33, sehingga kita dapat nilai F G I ini nilainya adalah 13,13 kN, nah, sekarang tahu dari mana di atensi, ya, tahu dari mana di atensi, ya, nah, sekarang gini, batang G I, ya, memberikan gaya pada titik I, ya, itu adalah ke kiri, kan, ya, artinya batang G I ini, kan di sini ada batang, ya, batang G I, ya, tadi di gambar yang besarnya, di sini ada batang G I, dia memberikan gaya pada titik I, itu adalah ke kiri, artinya batang ini menarik titik I ini ke kiri, nah, ingat prinsipnya adalah aksi-reaksi, sebenarnya ini sama aja ya, pada yang metode join, prinsipnya adalah aksi-reaksi, kalau prinsipnya aksi-reaksi, berarti titik I juga menarik batang ini ke kanan, gitu kan ya, batang menarik titik ke kiri, berarti titik menarik batang G I itu ke kanan, ya, artinya, batang G I ini ditarik oleh titik, ditarik itu kan artinya dia, mengalami tegangan, ya, atau mengalami tensi, ya, jadi kita katakan, F G ini besarnya adalah 13,13, dan dia dalam keadaan tensi, nah, kemudian, apa tadi, kita mencari F F H, ya, ya, F F H dan F G H, ya, tadi kan yang ditanya di soal adalah, F G I, F G H dan F F H, sekarang kita cari F F H, nah, sama aja, kalau kita mencari F F H, ya, kita gunakan poros yang lain, misalkan, kita gunakan porosnya yang ini, yang G, ya, kita gunakan porosnya di G, sehingga, gaya-gaya yang menuju poros, atau, yang meninggalkan poros, atau gini, gampangnya, gaya-gaya yang garis kerjanya itu, memotong titik poros, ya, atau melewati titik poros, itu bisa kita abaikan, gaya-gaya apa aja nih yang diabaikan, gaya-gaya yang diabaikan itu ada yang F F H, ya, dia diabaikan karena dia, garis kerjanya menuju G, ya, oh, sorry, F F H-nya ini kan tadi ke sana, ya, F F H ini, nah, diuraikan, ya, ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X, nah, sekarang di soal diketahui bahwa segitiga ini, itu dia memiliki sudut alpha, yaitu adalah 28,07 derajat, nah, maka garis F F H, ya, itu, sorry, gaya-gaya F F H itu membentuk sudut alpha juga terhadap garis horizontal, ya, terhadap garis horizontal, artinya F F H bisa kita uraikan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X, ya, ke arah sumbu Y kita gunakan sin alpha, dan ke arah sumbu X kita gunakan cos alpha, gitu ya, jadi F F H kita uraikan dulu ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X, ya, nah, yang ke arah sumbu Y, F F F H sin alpha, itu garis kerjanya itu menuju poros, ya, artinya dia bisa kita abaikan, yang ini F G H juga dia menuju poros, ini bisa kita abaikan, karena porosnya kita ambil lig, ya, kita ambil lig, nah, ini F G I, dia juga menuju poros, juga bisa kita abaikan, jadi, gaya yang kita hitung hanya F F H cos alpha, yang 1 kilo Newton ini, yang ini, dan yang ini, yang L, ya, nah, kita aplikasikan pada sigma M sama dengan 0, ya, kita aplikasikan pada sigma M G sama dengan 0, nah, lihat nih, yang 7,5, dia memberikan kecenderungan putaran, pada titik G itu adalah berlawanan dengan jarum jam, sehingga dia bernilai momen gayanya adalah positif, ya, nah, sekarang, lengan momennya yang mana? lengan momennya jarak dari G ke L, ya, karena ini dia udah tegak lurus, kan, jadi itu adalah udah lengan momennya, jadi 5 tambah 5 tambah 5, jeninya 15, yang 1 kilo Newton yang ini, yang bekerja pada titik G, dia memberikan kecenderungan putaran, pada titik G itu adalah, apa, berlawanan, oh, sorry, searah dengan jarum jam, ya, karena dia searah dengan jarum jam, artinya, dia, momen gayanya, itu bernilai negatif, ya, jadi dia bernilai negatif, nah, lengan momennya yang mana? lengan momennya kita perpanjang gaya ini ke depan, sehingga kita dapat suatu jarak yang tegak lurus dengan poros, sehingga inilah lengan momennya, ya, yaitu 5 ditambah dengan 5, dapatlah kita angka 10, ya, yang 1 kilo Newton ini, dia juga memberikan kecenderungan putaran pada poros di titik G, itu adalah searah dengan jarum jam, sehingga dia bernilai negatif, ya, bernilai negatif, 1 kilo Newton, lengan momennya yang mana? lengan momennya, kita perpanjang garis gaya ini, pada suatu jarak, di mana dia tegak lurus dengan G, ya, berarti yang ini lengan momennya, yaitu lengan momennya adalah 5 meter, nah, sekarang, FFH sin alpha, karena dia tegak, apa, karena dia garis kerjanya itu melewati titik G, maka kita abaikan, ya, kita abaikan yang ini, sehingga nggak usah dihitung, nah, berarti tinggal yang FFH cos alpha, ya, nah, ini dia sudah tegak lurus dengan poros, jadi yang udah aja ini, 8 meter, 8 meter ini sebagai lengan momennya, ya, jadi, nah, gimana dia, apakah dia negatif atau positif? nah, lihat nih, FFH cos alpha, dia kalau melewati, memutari si titik G, dia akan putarannya itu adalah, sorry, berlawanan dengan, sorry, ya, berlawanan dengan jarum jam, ya, karena itu dia bernilai positif, ya, dia, gaya ini, gaya FFH cos alpha, memberikan kecenderungan putaran pada, pada titik poros ini adalah, berlawanan dengan jarum jam, sehingga dia jadinya bernilai positif, ya, 7,5 x 1,5, itu adalah 112,5, ya, 1 dikali 10, ya, 10, 1 dikali 5, ya, 5, ya, nah, sekarang, cos dari alpha, alphanya itu adalah 28,07, ya, alphanya adalah 28,07, maka cos dari 28,07 itu adalah 0,88, ya, nah, 0,88 dikali 8 itu adalah 7,05, ya, sedangkan 112,5 dikurang 10 dikurang 5 itu adalah 97,5, ya, 97,5 kNm ditambah FFH kali 7,05, ya, nah, sekarang, kalau kita pindah ruas, ya, kalau kita pindah ruas, maka itu harusnya jadi negatif, ya, si 97,5 kalau dipindahin ke kanan, dia harusnya bernilai negatif, ini harusnya bernilai negatif, ya, harusnya bernilai negatif, nah, harusnya dia bernilai negatif, dibagi, ya, dibagi dengan 7,05, sehingga kita dapat angka 13,83, ya, 13,83, dia, nah, karena dia harusnya nilainya negatif, ya, berarti arahnya tadi salah, ya, kita kan tadi memisalkan bahwa FFH ini kesana, kan, berarti arahnya adalah kebalikannya, arahnya adalah kesini, ya, artinya, kensi, ya, berarti ya, bukan kompresi, ya, kan dia memberikan gayanya harusnya dia kesini, FFH-nya itu ke bawah, ya, FFH-nya itu adalah ke bawah, kalau dia ke bawah, berarti, oh, enggak, benar, ya, sekarang yang kita lihat yang di titik H aja, nah, berarti, gaya dari batang terhadap titik H itu ke atas, kan, ya, ke atas, berarti, gaya dari titik ke batang itu adalah ke bawah, berarti, oh, ya, benar, berarti tensi, ya, berarti tensi, karena titik ini menarik batang FH itu ke bawah, berarti batang FH itu dalam keadaan tensi ini salah, ya, berarti bukan kompresi, jadi ini salah, dalam keadaan tensi, nah, begitu ya, jadi itu adalah, bagaimana kita mengelakukan analisis stress, ya, dengan metode pembagian, jadi caranya adalah, pertama, bagi dulu, ya, bagi dulu si, oh, pertama, itu adalah cari dulu reaksi, ya, cari dulu reaksi, pada masing-masing tumpuan, ya, kemudian kita bagi si stressnya, kemudian, kita perlakukan potongan stress itu sebagai sebuah benda bebas, ya, sebagai sebuah benda tegar yang terpisah dari yang lainnya, gitu, jadi, gaya-gaya pada yang lainnya, pada benda ini, itu menjadi gaya eksternal, ya, kalau gayanya itu adalah gaya eksternal, maka kita bisa menggunakan prinsip keseimbangan benda tegar, ya, karena kita menganggap bahwa potongan stress ini adalah sebuah benda tegar yang khusus, gitu, yang terpisah dari stress yang besarnya, gitu, ya, demikian, ya, pembahasan pada video kali ini, oh, ya, tadi masih ada satu, ya, yang belum diketahui yang mana, nih, yang belum diketahui adalah FGH, nah, itu menjadi tugas kamu, ya, tentukan gaya pada FGH, ya, atau FGH, kemudian, nyatakan juga apakah dia dalam keadaan tensi, atau dia dalam keadaan kompresi, ya, demikian pembahasan mengenai analisis struktur dengan metode pembagian, semoga dapat dipahami, ya, semoga dapat dipahami, silakan dikerjakan tugasnya, supaya kamu dapat pemahaman, atau kamu lebih terampil, gitu, ya, dalam mengerjakan soal yang seperti ini, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.